Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yulsi Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Bahagian pertama dari Kalam Yang disebut juga dengan jumlah Ismiyah Nah Kita sudah tahu juga bahwa jumlah ismiyah itu adalah Gabungan dari muptadak dengan khobar Dan sekarang Kita akan masuk di jenis yang kedua dari kalam Yang disebut dengan jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah Dalam bahasa kita disebut juga dengan kalimat verbal Yang mana pengertiannya adalah Kalam Yang diawali oleh kalimat fi'il Ya kita ulangi Jumlah fi'liyah Adalah sebuah kalam Yang diawali oleh kalimat fi'il Atau kata kerja Nah Ada pun rumus dari jumlah fi'liyah ini Berbeda dengan rumus dari jumlah ismiyah Kalau jumlah ismiyah kemarin adalah gabungan dari muptadak dengan khobar Maka jumlah fi'liyah Maka jumlah fi'liyah adalah gabungan dari fi'il Kata kerja Kemudian ditambah dengan fa'il Kemudian ditambah dengan maf'ul bih Nah fi'il Kata kerja disini berposisi sebagai peridikan Kemudian fa'il berposisi sebagai subjek Kemudian maf'ul Itu sama Atau sama fungsinya dengan objek dalam bahasa Indonesia Nah Terkait dengan jumlah fi'liyah ini Bisa kita perhatikan Ada sedikit perbedaan Susunan dengan jumlah kalimat dalam bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Indonesia subjek ditaruh di depan Maka dalam jumlah fi'liyah Subjek justru terletak di tengah Nah jadi disini fi'il Itu setara dengan peridikan Fa'il Itu setara dengan subjek Kemudian maf'ul bih Itu setara dengan objek Nah Sekarang apa contoh dari jumlah fi'liyah Nah pertama Kita tuliskan disini contohnya adalah Fataha Muhammadun Al-Baba Nah ini merupakan contoh dari jumlah fi'liyah Kenapa ini disebut jumlah fi'liyah Karena dia diawali oleh kalimat fi'il Nah fataha disini merupakan fi'il mawzi Yaitu kata kerja yang menunjukkan masa lalu Kemudian lafaz Muhammadun disini merupakan fa'il Karena dia terletak sesudah fi'il Kemudian lafaz Al-Baba disini Berposisi sebagai maf'ul bih Atau sebagai objek Nah perlu kita tekankan disini bahwa Setiap fa'il Kalau dia Berbentuk tunggal Atau mufrod Dalam bahasa Arab Itu selalu kita harkati dengan domah Domahnya bertanwin Kalau dia tidak beraliflah Sementara itu Posisi dari maf'ul bih Itu selalu kita harkati dengan fatah Jika dia berbentuk tunggal Atau mufrod Nah Sekali lagi kita ulang kalimatnya Fataha Muhammadun Al-Baba Muhammad Telah membuka pintu Nah Sekarang pertanyaannya Apakah selalu maf'ul bih itu ada Dalam jumlah fi'liyah Nah jawabannya Tidak Ada juga Di sebahagian jumlah fi'liyah Itu maf'ul bih Tidak dituliskan Atau tidak ada Contohnya Pada kalimat Jalasa bakrun Jalasa bakrun Lafaz jalasa disini Berposisi sebagai fi'il Atau kata kerja Sementara lafaz bakrun disini Berposisi sebagai fa'il Atau pelaku Nah Pada contoh kedua ini Maf'ul bih tidak Maf'ul bih tidak Ada Atau tidak Kita tuliskan Kenapa Karena lafaz jalasa Atau fi'il jalasa disini Merupakan fi'il yang tidak membutuhkan objek Sehingga disini Susunannya cuman Atau cukup Hanya dengan fi'il Ditambah dengan fa'il Nah Fi'il yang seperti ini Atau fi'il yang tidak membutuhkan objek ini Dalam bahasa Arab Disebut juga dengan Fi'il Lazim Fi'il lazim Sehingga susunannya cukup Hanya fi'il Dengan fa'il saja Sementara fi'il yang membutuhkan objek Seperti pada contoh pertama ini Disebut dengan istilah Fi'il Mut'a'addi Fi'il mut'a'addi Yaitu fi'il yang membutuhkan objek Nah Itulah Selintas terkait dengan jumlah fi'liyah Yang mana kalau bisa kita simpulkan Jumlah fi'liyah Mempunyai pola yang berbeda dengan bahasa Indonesia Dia tersusun dari fi'il Fa'il Dan maf'ul bi' Atau kalau kita samakan dengan bahasa Indonesia Predikat Kemudian subjek Kemudian objek Kemudian kesimpulan kedua Susunan jumlah fi'liyah Tidak mesti ada maf'ul bi'nya Maf'ul bi' Ada kalau fi'ilnya berbentuk mut'a'addi Sementara kalau fi'il berbentuk lazim Maka dia tidak membutuhkan maf'ul bi' Mungkin kita cukupkan disini Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh